Hai assalamualaikum hari ini saya mau memasak dada ayam ya di sini saya ada satu dada ayam yang saya sudah dibelak dan dipotong segini ya panjang-panjang ya kalau kalian kelihatan agak kecil monggo ya saya mau kasih partika powder sedikit dengan jintan satu sendok dan kunyit bubuk ya Hai secukupnya sedikit aja biar enggak terlalu kuning ini lada hitam ya sedikit lada putih sedikit bumbu keri saya suka banget dengan bumbu keri ya baunya tuh hmm sedap terus saya mau kasih sedikit garam jangan banyak-banyak nanti asin lagi ya nah sekarang saya mau kasih jeruk tipis ya setengah kalau enggak ada boleh dengan cuka saya mau kasih minyak sedikit kita aduk ya kalau kalian enggak ada waktu bisa langsung dipanggang ya atau di dipanggang di atas wajan di karena saya punya pemanggangan jadi saya kasih ke panci pemanggangan ya sekarang saya mau transfer ke panci pemanggangan ya kalau kalian pengen direndam semalaman ya monggo tapi saya ini cuman didiamkan cuman 10 menit aja ya terus langsung ke transfer ke pemanggangan ya saya biasanya kalau bikin kayak gini tuh ya semalaman cuman ini saya bikin mendadak sedikit ya nah diamkan dulu ya sebentar seberapa 10 menit lah nanti kita ke transfer ya kita tutup terus ke transfer ke panci ya nah setelah sudah 10 menit ya ayamnya saya direndam dengan bumbu sekarang saya mau masukkan ke dalam panci pemanggangan ya Bismillahirrahmanirrahim ya kita tutup saya sudah di ini ya ini kita sambung lagi nah sekarang kita lihat ya Bismillahirrahmanirrahim kita dibalik ya ini sudah selesai ya sudah matang ya cuma 10 menit Masya Allah ini cepat panci ya kita sambung lagi ya ini sudah matang ya cuma 10 menit aja Masya Allah sudah matang ya kita sambung lagi di penyajian ya nah ini dia ya hasilnya ya ayam panggang ala-ala aku ya ala-ala rumahan disana saya masak ons yang kangkung ya dengan telur ada nasi putihnya terima kasih yang sudah menonton video saya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya